Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Yahya Alkatiri ungkap Persebaya akan maksimalkan slot terakhir pemain asing dan beritanya seperti ini Persebaya Surabaya baru memiliki 4 pemain asing, mereka adalah Bruno Moreira, Jivalente, Soya Momoto, dan Paulo Victor Berkait ini Yahya menyatakan seperti ini Mungkin kami pakai 6 pemain asing musim ini, full kami penuhi Kata manajer Persebaya Yahya Alkatiri Pihaknya tidak mau menyanyiakan slot yang sudah diberikan Karena target kami adalah untuk juara Lalu kedua, kami juga mau bersaing di level Asia Beber mantan manajer Persik Yahya sendiri sudah melakukan negosiasi dengan 2 pemain asing baru Cuma dia belum memberikan bocoran Tapi sudah ada beberapa yang muncul Nama yang dirumorkan adalah back tim Nas Thailand, Teraton Bunmatan Sampai saat ini Persebaya belum memiliki back asing Yang jelas tunggu nanti saja, bakal dirilis secara resmi oleh pihak klub Beber Yahya Nah itu pernyataan dari Yahya Alkatiri terkait tentang recana Persebaya untuk musim 2023-2024 Jadi intinya merkoin regulasi baru Persebaya bakal memaksimalkan pemain asing untuk musim depan Jadi Persebaya bakal memenuhi 5 pemain asing plus 1 pemain asian Sampai sekarang Persebaya baru memiliki 4 pemain asing Ye Valente, Soya Mamoto, dan Paulo Victor beserta Bruno Moreira Tinggal 2 pemain lagi ditungguai perkembangannya Untuk sementara ini manajer menyatakan sudah negosiasi dengan pemain asing tersebut Menurut informasi pemain ini adalah Teraton Bunmatan Pemain tim Nas Thailand yang berposisi sebagai back Memang ya sampai sekarang Persebaya belum memiliki seorang back asing Ditungguai perkembangannya diduakan Yang terbaik waikanggu Persebaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya datang dari Aji Santoso tegaskan hari Senin 15 Mei 2023 Mulai intent latihan dan beritanya seperti ini Persebaya mengawali persiapan mereka menghadapi musim depan dengan menggelar latihan perdana Latihan sendiri banyak diisi dengan latihan ringan pemanasan Dengan bola dan game sepertiga lapangan Menurut Aji akan sangat berisiko bagi pemain setelah menjalani libur Tidak tinggi hanya game saja Tadi pemanasan dengan bola Ada position ada game 2 per 3 lapangan Normal lah saya tidak ingin banyak pemain yang kurang fit Tutor pelatih berlisensi AFC Pro itu Karena mereka habis libur lama Tapi ada beberapa pemain kondisinya Saya lihat cukup bagus Aji mengatakan kemungkinan Senin akan meningkatkan intensitas latihan Ada beberapa pemain internal Dan terkait tentang pemain trial Kota Aji menyatakan seperti ini Ada beberapa pemain internal yang ikut berlatih Mulai Senin kita baru fokus dengan latihan tim Trial sampai Sabtu pagi Tandesnya ya